Rempang sekarang menjadi diskusi Rezeki yang halal lagi berkah tentunya untuk anak istri dan orang-orang yang kita sayangi Masih terkait bicara gagasan Wacapres yang semalam Pertama Anies Baswedan udah kita reaksi bagaimana sikap dia terhadap Rempang Sekarang kita reaksi memang ada juga pertanyaan dari seorang dosen ya penilis Tentang masalah ini bagaimana videonya kita reaksi ya Ganjar Pranwo Selamat malam Mas Ganjar Saya selalu mengingat Mas Ganjar sejak tahun 89 bulan sampai sekarang itu masih tetap sama Kesimpulan saya salah satu Mas Ganjar selalu muda dan bahagia Alhamdulillah Mas masih ingat di depan ada Mbak Atiko ya Saya sangat salut terhadap kesetiaan Mas Ganjar untuk berpihak keperpihakannya kepada kelompok kelas bawah Itu bisa disaksikan betapa Mas Ganjar sering saya ikutin gagasan-gagasannya untuk kelompok-kelompok rentan ini Dengan cara berusukan ke desa-desa kemudian menyapa kepada kelompok-kelompok rentan ini Tetapi Mas Ganjar sayangnya kalau kita ya bicara tentang narasi inklusifitas itu biasanya seringkali itu kita hanya didasarkan pada problem keragaman identitas Entah itu identitas keagamaan entah itu gender atau suhu Tetapi dalam kebijakan publik basis inklusifitas itu seharusnya bukan hanya identitas tetapi juga kelas saya kira Nah karena minimnya isu kelas dalam narasi inklusifitas banyak sekali kemudian kebijakan negara yang sangat merugikan kelas sosial tertentu Sehingga konflik vertikal antara warga dan aparat negara itu tidak terhindarkan Nah yang terbaru adalah kita bisa lihat konflik dirempang dan kita juga masih ingat betul konflik yang dikendeng yang terjadi justru saat Mas Ganjar ketika itu menjadi gubernur Wadah sih ya enggak Bu? Sekalian dong Bu Oh iya Karena saya akan sampaikan Ya pertanyaan saya Saya ingin tahu sebenarnya sejauh mana komitmen Mas Ganjar ini terhadap inklusifitas kelas dalam kebijakan publik Jika ada konflik vertikal antara warga dan negara misalnya apa yang kemudian Mas Ganjar akan lakukan? Nah itu satu karena tadi Mas BR juga dua saya tambah satu lagi Boleh Ibu dijawab dulu ya Bu? Mohon maaf supaya kalau ada waktu nanti saya akan kasih kesempatan untuk berlentara lagi Boleh dijawab dulu? Ya sebagai pengetahuan aja bagi kita ya Inklusif atau inklusifitas itu sebenarnya artinya ibaratnya sesuatu yang terbuka ya Antara toleransi dalam beragama, toleransi dalam keberagaman, etnis, ras Juga yang dimaksud oleh ibu tadi rasanya ini Jangan ada lagi sikap eksklusif yang memisahkan diri diantara orang yang ekonominya diatas, menengah, dan di bawah Terkadang yang ekonominya diatas itu agak gimana gitu pandangannya terhadap orang-orang yang di bawah Maka diperlukan sikap inklusifitas Kebalikan dari eksklusif Eksklusif memisahkan Inklusif bisa diartikan juga seperti membaur Yang terjadi konflik di rempang Ini yang dipertanyakan sebagai contoh oleh ibu Siti tadi Apa jawaban Ganjar Pranowo? Kita dengarkan Mas Ganjar lakukan ketika itu terjadi Pemimpin tertinggi harus turun tangan Rempang sekarang menjadi diskusi ibu Siti Mas Ganjar masih ingat gendeng Saya selesaikan gendeng bu Pada saat saya masuk, saya tidak akan menyalahkan Saya pernah menjawabnya Ganjar Pemimpin tertinggi harus turun tangan Apakah Pak Jokowi harus turun tangan ke rempang ini? Apakah itu maksudnya Pak Ganjar? Kita lanjut Ganjar Pranowo penanggung jawab Ketika Ganjar terpilih 2013 Proyek itu sudah ada Cuma tradisi kita tidak terlalu banyak orang mau Saya yang salah dan bertanggung jawab Maka ketika kemudian tidak selesaikan menjadi isu nasional Yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin Kamu sendiri yang harus turun tangan menyelesaikan Bukan orang lain Apakah ini untuk Pak Jokowi Pak? Apakah Pak Jokowi yang harus turun ke rempang? Jangan hanya ketika kampanye berarti ya Apakah ini maksudnya? Mungkin Pak Ganjar yang lebih tahu ya Kita lanjut ya Oke bu Dan akhirnya yang dikatakan oleh Mas Ari tadi adalah Bagaimana kita mendorong kekuatan yang ada di sekitarnya Dan itu dalam konteks pemerintahan adalah desa Maka dialah yang kita ajak Itulah inklusifitas dalam pembangunan versinya Ganjar Pranowo dalam praktek Buk Saya belajar dari banyak orang Di kampus ini saya diajarkan kerakyatan Di kampus ini Di kampus ini saya diajari melawan Bundaran itu kalau bisa bercerita Dia akan bercerita Apa yang dilakukan oleh anak-anak UGM pada saat itu Bagaimana dia berpihak Bagaimana dia melawan Dan itu pendidikan yang tidak pernah saya dapatkan Di kelas saya Tapi di kampus ini saya dapatkan Dua Bagaimana kemudian kita melakukan Karena kita Seringkali pemerintah ini sombong Mengatakan dirinya adalah Superman atau Superwoman Seolah-olah keputusan yang top down Itu adalah yang sudah benar Bu Itu salah Pelajaran yang saya dapatkan oleh seorang Dr. Ari Sujito Waktu saya jadi gubernur pertama adalah Bagaimana partisipasi Diberikan ruang kepada mereka Dari kelompok-kelompok marginal itu Bu Pelajaran yang saya dapatkan dari Mas Ari CS Apa pada saat itu Tahun berikutnya saya menyusun APBD pertama saya Saya izin menceritakan evidence base ya Biar saya tidak ngomong di langit Karena ini pernah saya lakukan Alhamdulillah kemudian kurang lebih 9 tahun Bu Setiap kalimu serendang Kami bukan mengundang orang datang ke kantor provinsi Tapi gubernur mendatangi ke 6 ekskarisi penan Mengundang mereka untuk hadir Metode Cara Kalau Mas Ari Bagaimana caranya Begini Bro Ari Cara kita menyelesaikan Lalu siapa representasi yang masuk Camat Enggak Bu Bupati Kepala Dinas Nanti ginilahmu terakhir Siapa tiga yang pertama Bu Kelompok perempuan Penyandang disabilitas Dan kelompok anak-anak Enggak Bu Suatu ketika saya harus menyelesaikan beberapa soalan Ada energi Ada pabrik semen Ada bendungan Ada jalan tol Ibu kolek Bulek kolek saya Satu-satu Dan saya kalau berkenan Kalau boleh Mbak Nana Diperpanjang 2 jam lagi Saya jelaskan satu-satu Serius Kenapa saya sampaikan Mbak Pada saat saya datang Bu persoalannya kadang-kadang tidak terlalu rumit Saya harus menghormati satu rumah ketika Brexit terjadi Terus exit Macet lebaran Kamu udah lahir belum? Udah Alhamdulillah Tahu cerita Brexit? Tahu ya? Enggak Ya pasti masih kecil Apa yang terjadi? Satu rumah tidak mau minggir Bu Pak Ganjar ini gimana? Sudah biarkan saja Disewa dulu Sampai kemudian lebarannya selesai Jadi arus lintasnya begini Bu Di tengahnya ada rumah satu Kemudian orang melingkar Setelah selesai Kita lobby Kita datangi Kita sampaikan penjelasan Berkali-kali Dan saya bukan orang yang mampu sendirian Bu Saya undang tokoh masyarakat Bu Saya undang tokoh agama Untuk membantu menyelesaikan Bukan untuk mengajak dalam politik identitas Tapi menyelesaikan persoalan itu Menyelesaikan persoalan itu Apa yang terjadi Bu Alhamdulillah Beres Tapi Bu masih menyisakan satu lagi Setelah selesai Ternyata tanah yang dipakai itu Dibelah jalan Karena tanahnya agak luas Yang dibeli yang kena jalan Sisanya gak dibeli Bu Pak Ganjar Tolong Sampaikan pada pemerintah Ini tinggal sepetil Tinggal sejuil Tolongin diberi sekalian Dan saya lakukan itu satu persatu Mungkin ini tidak memuaskan Tapi ketika persoalan ini tidak selesai Dan membuat persoalan besar Pemerintah tertinggi Harus turun tangan Minimal di wilayah itu Jangan pernah cuci tangan Harus turun tangan untuk mengereskan Tapi Gak ada sepeda lu ini Tapi Ketika kemudian Seperti rempang dan sebagainya Yang hari ini sudah terjadi Maka dalam konteks ini Harus segera ada yang turun tangan Cuma ke depan bagaimana Libatkanlah mereka Karena eksistensi mereka Dalam kelompok kelas B.C.T. Sampaikan tadi Faktanya ada Sehingga dalam perdebatan itu Kemarin Mbak Nana Yang nanya kepada saya Mas Ganjar Kalau bisa seperti ini Gimana? Gak apa-apa Itu di-enklav saja Masyarakatnya biar disitu di-enklav Atau kemudian kita aja Oke Ini mau dibangun Kamu terlibat Kamu bagian dari pemilik Kamu harus mendapatkan Prioritas pertama Di tempat itu Kalau kamu unskilled Mohon maaf Kamu harus diwajibkan Atau perusahaannya diwajibkan Untuk membereskan dia Agar kemudian Pekerjaan yang ada disitu Membuat orang yang ada Itu naik kelas Terima kasih Terima kasih Ya itu dia Jawaban dari Ganjar Pranowo Ada poin-poin penting Terkait Sebagai contoh Untuk Komplik Rempang Dia menjawabnya Bahwa pemimpin tertinggi Harus turun tangan Pemimpin tertinggi Siapa lagi Kalau bukan presiden Apakah ini Juga masukan Untuk presiden yang sekarang Wallahualam Yang kedua Dia mau Membawurkan Orang yang Kalau udah terjadi sekarang ini Masukkan Masyarakat Ikut berpartisipasi Dengan investasi tersebut Kata dia Artinya Masyarakat tidak di Ya diajak diskusi Diajak partisipasi Termasuk Kerjasama lah istilahnya ya Atau Kalau mereka tidak Tidak punya skill Ya dikasih skill Artinya Memang Menurut Ganjar ini Baik sebenarnya Kalau kita misalkan Intervestasi di suatu daerah Misalkan kayak Rempang itu Ajak semua masyarakat itu Untuk ikut dalam Kegiatan tersebut Kalau mereka tidak punya skill Dikasih skill dulu Itu maksudnya Dan Ya Itulah Kata Ganjar Pemimpin tertinggi Harus Turun tangan Yang kedua Libatkan publik Yang kena Imbasnya Seperti yang Dirempang sekarang Artinya Memang diajak diskusi Orang-orang yang ada Yang terdampak Terhadap Investasi tersebut Mungkin Anda akan Mengartikan Cara lain Berbeda dengan Yang saya Paparkan Terserah Bisa Di komen Di bawah Kalau misalkan Kita berbeda Cara penangkapan Apa yang disampaikan Ganjar Bisa saja Itu terjadi Namun Sepertinya Apakah ini Kritik juga Dari Ganjar Kepada Jokowi Wallahualam Tapi kalau misalkan Jokowi mendengar Yang seperti ini Kalau misalkan Bagus Apa salahnya Dipakai Jokowi Langsung Yang berdialog Dengan Orang-orang Yang ada Di rempang Jokowi Langsung Yang menangani Ini semua Tidak Seperti yang Kita dengar Dia tidak Telepon Pak Polri Dia telah Utus Menteri-menteri Dan Sekarang Kenyataannya Seperti yang Tersebar di video Setelah Bahlil Kembali Dari sana Persoalan itu Masih ada Walaupun Dalam kenyataannya Bahlil mengatakan Sudah Sepakat Tetapi masih ada Video-video tersebar Masyarakat Sebagian Ada yang Sepakat dalam itu Tetapi Masyarakat yang lain Yang videonya Yang liar juga Di Youtube Itu Mereka Tidak Dapat Kesempatan Untuk bisa Berdialog Dengan Menteri Bahlil Anda bisa Lihat Di Facebook Banyak Di TikTok Juga banyak Ketika Beberapa orang Mau berdiskusi Dengan Bahlil Ternyata Tidak diberi Kesempatan Ya Demikian Video reaksi Kali ini Anda bisa Membandingkan Dengan jawaban Anies Dan inilah Jawaban Ganjar Pranowo Pemimpin harus Terlibat langsung Dan publik Harus Dilibatkan Dalam Investasi Tersebut Demikian Video reaksi Kali ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak diberi Tidak diberi Tidak diberi